Menurut anak almarhum, 3 hari usai divaksin COVID-19, kondisi kesehatan korban mulai menurun dan sempat dibawa ke puskesmas untuk berobat. Karena kondisi kesehatan memburuk, korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Makassar. Korban mengalami demam tinggi dan sesak nafas sebelum meninggal dunia di rumah sakit. Menurut keluarga, korban tidak pernah mengalami sakit kronis selama ini. Kini, jenazah korban telah dibawa oleh pihak keluarga untuk dimakamkan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Waktu vaksin, tanggal berapa? Vaksin tanggal 15, Pak. Gejalanya terasa, Pak? Kapan? Gejalanya terasa setelah 2 hari kemudian. Gejalanya seperti apa itu? Seperti panas dingin, kadang naik, kadang turun, nyari otot, seluruh badan, lingan. Terima kasih.